Intro 果z 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 Halo, lu lagi dimana? Gua lagi ngerokok lo Lagi ngerokok-ngerokok? Iya, di lawn selama Di lawn selama? Ngapain lu ngerokok di lawn selama? Gua lagi kangen aja sama masa-masa kita yang dulu Lawn selama? Lawn selama itu Yang deket bank besar itu bukan sih? Lawn selama lo bukan Pantai ya? Iya, yang tempat kita eksekusi Sandy Oh, disitu Emang ada kenangan apa ya? Emang disana? Belakangan ini, akhir-akhir ini Gua ngerasa kayak Kangen aja sama keluarga kita Kayak ada yang hilang gitu Rasa kebersamaannya Ya, gua kesini Anak-anak? Pada sendiri-sendiri semua atau gimana sih? Makanya gua juga gak ngerti Ini ngomong-ngomong lu lagi dimana lo? Kebetulan gua lagi ada di tempat guncet sitar Gua habis benerin Ya, mesin gua ya Sedikit overheat tadi Makanya gua benerin disini aja tadi Terus, kabar keluarga gimana tuh? Ya, kabar keluarga sih Masih dalam keadaan baik-baik aja Cuma ya, cuma ada satu Anggota keluarga kita Yang Nyawanya terancam lah Bisa dibilang Nyawanya terancam? Iya Siapa? Disitu gua mulai mikir kayak Balik ke jaman waktu masih ada keizer Betika dia Nyawanya terancam Sampai dia harus mengikuti persidangan Apa segala macem Siapa sih? Nyawanya terancam Memet lo Sakit banget dada gua Udah sembuh belum lo? Udah yaudah kok Udah ada agak mendingan gua Bawa obat kan? Bawa-bawa Memet Lah, kok bisa sih? Memet nyawanya terancam Dia diincar banyak fraksi Melakukan sesuatu halnya Yang merugikan Kelompok lain Atau gimana? Iya Bisa dibilang tuh dia Waktu itu Melakukan sedikit tindakan Yang cukup bodoh lah dia Nyandra General Kaporli Yang baru Tapi dia gak tau posisinya Tapi ya mau gimana lagi Akhirnya dia Menjalani masa tahanannya Sampai Dia melakukan kesalahan yang kedua Akhirnya Ujung-ujungnya Keputusan dari polisi Dia belakangan Melakukan persidangan Dan Hukumannya itu Hukuman mati loh Hah? Kok bisa gitu sih? Makanya gua juga gak Udah gua belah sebisa gua Sampai gua luruh Untuk waktu persidangannya Cuman Yang menurut gua kayaknya Bilnya Kurang kekeluarganya Kalo kita dulu Kita bener-bener ketika Kek mau sidang Ya kita semua Berusaha gitu Ini ketika ada Anggota keluarga kita lagi Yang musibahnya sama Kayak Kayak Yang lain Satu persatu Mulai Gak ada loh Gitu sih Kenapa lu gak satuin Kenapa lu omel-omelin Lu berusaha Lu berusaha semaksimal Mungkin apa yang lu bilang Cuman Lu sendirilah Kadang ketika emang Gak ada lu Dengan siapapun Kadang kurang denger Brian Brian Sebagai wakil Brian juga kayaknya Lagi ada kesibukan di luar negeri deh Soalnya dia Jarang-jarang Mampir ke tempat anak-anak Gue gak bisa bantu banyak Asli Itu Lu harus Bantu si Mehmet Demi Apapun itu Lu harus lakuin Bagaimana caranya Si Mehmet tersebut itu Harus Namanya Selamat Dari Genjatan Terancam ini Lagi Mehmet Mehmet Aduh Kok bisa gitu sih Emang Mehmet sebelumnya gak tau Dia gak tau Dia gak tau sama sekali Beneran dah Dia juga gue tanya apa segala macam Dia gak tau sama sekali Soalnya gue juga Baru Liat si generalnya ini Terlebih lagi Kemungkinan ketika Mehmet melakukan itu Si generalnya pake atribut lengkap Yang mukanya juga gak keliatan kan Gue gak tau juga Tapi gue udah semaksimal mungkin Buat berusaha Nyelametin Mehmet Ya mudah-mudahan aja Nanti di persedingan nanti Kita menangin kasus ini Supaya Tidak korban di keluarga kita lagi loh Oke Ceritain nanti Di saat kita ketemu Gue Jemput lo sekarang Gue lagi pengen Ke Makam An sama Ronald Gue jalan ke makam Ke sana Atau mau ke Siti dulu Temuin gue Gue naik mobil Oke Kebetulan gue belum tau tuh An sama Ronald Makamnya dimana ya Ada Nanti gue jemput Oke Gue tebusin dulu Oke oke Berarti gue dimana nih Nunggu dimana Lu nunggu disini aja Yang disana tuh Di launch lama Oke oke Gue tunggu disini deh Hati-hati lu lol Iya Kok bisa ya Mehmet apa gak tau Gimana ya Astaga Astaga Sampai malem dong Gue ngeberesin Pasin yang overheat ini Tadi gue balik ke Quinzel Shifter itu Untuk Ngebenerin Mesin gue Yang sedikit overheat Jadinya Gue balik ke Quinzel Shifter lah Pertanyaan terbesar gue Kenapa dia bisa nyandra adik gue Yang Seharusnya tuh Itu hal yang sangat fatal Yang dilakukan Hemet guys Bisa di Hukumati loh Wait a minute Kalau gak salah Itu launch yang lama Itu di sebelah sini Temen-temen Ya ada apa sih Kayaknya banyak masalah banget Lu Kenapa lagi banyak masalah banget Apa Wah kacau banget Kesehatan lu gimana Lu baik-baik aja kan Gue Ya Mendingan Daripada Sebelumnya Ini mobil Ya lu Parkirin sini dulu lah Atau gak Mobil gue yang gue taruh sini dulu Nanti kita pake mobil lu oke Nah bebas sih Pake mobil apa aja Gue ikut aja Gue parkir dulu lah ntar Kok bisa ya Masalahnya Gimana ya lo Seminjak Lo gak ada Anak-anak Kayak susah Banget Buat di Bilangin Apa segala macem Tapi Ya masih bisa sedikit Gue kontrol sih Yang gue Sayangkan Ketika ada keluarga kita Yang memang Bener-bener Bisa dibilang Dalam bahaya Yang gak bisa Kayak Dulu lagi gitu Tapi Kerjaan lancar Kerjaan Dibilang lancar-lancar sih loh Lancar sih Kalau dibilang lancar Lancar Ya Lu tau lah Bandelnya Bandelnya anak-anak Kayak gimana Harus dikerasin dulu Biar mereka Bisa Kerja dengan lancar Gitu kan Pada kelompok lain Yang Memang Gak suka dengan Mehmet gak Gara-gara Apa memang Hanya gara-gara Nyandro tersebut Aduh Gimana ya Masalahnya Kasusnya Mehmet Ya kalau kelompok lain Masih bisa kita Tanganin ya lol Cuman Kalau kasusnya Mehmet Ini udah beda cerita Karena waktu itu Ada pernikahan Terus dia turun ke sana Untuk Ya Melamatin anak-anak Karena Jiwa Keluarga yang Dia tinggi Dia harus melakukan hal itu Gitu Belumnya dia gak tau Kalau misalkan Yang dia sandre itu Adik gue sendiri Sumpah dia gak tau Sama sekali loh Sampai Apa segala macem Gue tanya Dia bener-bener gak tau Ya Dibilang hari Sialnya dia dateng Ya mungkin Hari itu Kejadiannya Kejadiannya ini kapan? Sedangkan kira-kira Dua minggu lagi lah Dua minggu lagi Pengacara? Gue lagi berusaha Buat cari pengacaranya sih Ya Gue bakalan melakukan Hal yang terbaik lah Biar Keluarga kita tuh selamat Ya sebisa mungkin Gue Berusaha buat Mehmet Gak bakal kenapa-kenapa Udah coba pepet hakimnya? Kenapa? Udah coba pepet hakimnya bukan? Belum? Nah itu dia masalah Hakimnya ini Gue belum ketemu Dan gue belum tau Siapa hakim yang sekarang Gitu Karena Dengar-dengar dari kepolisian kemarin Dia bakalan mendatangkan Hakim yang baru Total banget sih Mehmet Gue gak bisa bantu banyak sih Kalo pun kalah dalam persidangan Langkah awal Telfon dari beberapa fraksi Untuk membantuin penyelamatan Mehmet Pasti Pasti itu gue lakuin loh Cuman Mehmet kemarin juga udah Kayak kejerumus gitu Karena tukar informasi sama polisi Ternyata Ada yang gak gue ketahuin Di balik itu ya Ternyata Mehmet menguak Informasi Untuk kepolisian Tentang Black Medusa Black Medusa Iya Jadi Break Medusa ini Kayaknya mau diringkus sama kepolisian Tapi infonya Didapetin dari Mehmet Terus Ngapain Mehmet ngasih tau Emang ada benefit Buat dia orang Makanya Itu juga gue bingung Kenapa Mehmet Mau Mau ngasih info itu Padahal ya Kalo menurut gue Itu Gak ada imbalan buat dia Sampai Sekarang aja dia mau dihukum mati Gue Trauma sama Kasusnya Geyser dulu Ketika Emang geyser persidangan Selesai sidang Sampai Akhirnya dia harus Menenangkan pikirannya dia Berlibur di luar negeri gitu Harus melakukan seperti itu Mau gak mau Mehmet Karena Kalo Mehmet Suatu saat Gak keluar negeri Ataupun Ya Di kota memang Tapi tidak melakukan kebijakan Tapi Suatu waktu Mehmet Melakukan kebijakan Dia mutlak Langsung dihukum mati Iya yang gue takutin tuh Walaupun kita menang Tetep aja Nyawanya Mehmet nih Tetep ada di tangan kepolisian gitu loh Pas dipantau itu Di tiap kepolisian Emang saat nyadra langsung Diputusin hukuman mati Enggak langsung sih Dia diberi keringanan dulu Buat Jadi Tahanan Wajib lapor Cuman Enggak boleh melakukan kriminal Nah kemarin tuh Ketika kita lagi cari informasi Di jalan Terus segala macem Kebetulan kita Berbenturan sama anak White nih Dan apesnya Mehmet Ya Pingsan Di jalan Dan diangkut sama pihak kepolisian Nah disitu dipermasalahkan lah Akhirnya Oh bisa Kenapa Gue juga gak tau loh Karena kata kepolisiannya Mehmet ini gak boleh melakukan tindak kriminal lagi Ya gue minta maaf sih Selama gak ada lu Anak-anak nih jadi Kayak gak kekontrol Atau segala macem Pergerakannya mereka Udah under control gue gitu Kadang-kadang gak ada yang melakukan apalah Gue gak ngerti Tau-tau gue masalah ke rumah Tapi anak-anak aktif sebetulnya Gimana ya Ada sih beberapa yang memang aktif banget Cuman ada juga beberapa yang kadang-kadang Ya lu tau kan Kadang lu sendiri aja Kalo ngeradio Cuman ngetanggepin Tapi ketika lu udah ngitung Total anggota Yang padahal cuma mau absen doang Mereka nyaut semua di radio Ya gue gak tau sih Kesibukan mereka sebenernya apa Ya gue juga gak mau terlalu ngekang banget Takutnya mereka kayak gimana-gimana Itu harus terhasil sih Terus kalo misalkan memang ada anggota yang Tidak nyetor Lu jangan ikutin perang Lu jangan ikutin turun ke jalan Biar orang itu harus sadar Pasti lol Kalo sekarang tuh Sekarang gue mikirnya bukan nyetor doang Itu kalo cuman penyetor doang Gue bisa cari di Apa namanya Di penjahit Tapi gue mau keaktifan mereka juga Ya itu harus Itu wajib By the way sekarang gue pengen Kemaan-kemaan Ronald Lu mau gue temenin Iya Temenin Kebetulan gue juga belum tau tuh Makamnya siapa Aan sama siapa tadi lu bilang Ronald Ronald ya Ya gue belum tau Kita ke makam dulu Kalo gitu Ya udah Mobil lu tinggal disini yakin Gapapa Gue yakin disini Kan itu juga udah gue kunci juga Lagipula kalo mau dipake sama orang juga Gak bakal cocok Keren juga toyotanya Tanya Bagus juga toyotanya Baru beli ini Ini udah lama Ini mobil kayak Apa ya JBM lama banget gitu Cuman Ya gue restorasi lah Sedikit-sedikit Apa yang sih Gue udah SMS Kaiser Belum dihubungin Dan belum dibalas sama Kaiser Intinya Tapi lu udah ada kontek-kontekan sama dia kan Udah Dan gue Sama sekarang gak tau Keberadaan dia itu Gimana sekarang Cuman Yang pasti Dari Dari Intinya gak gak kabar Gak tau Kaiser itu Dimana sekarang Ya gue berharap Dia baik-baik aja sih Ya gue berharap dia baik-baik aja sih Wah dia baik-baik aja kan Wah pintu yang disini ditutup Kalo kita pintu depan kali ya Iya gak apa-apa Iya gak apa-apa Gue juga Dia berpikir aneh-aneh Nama Kaiser Tapi Kaisernya kenapa-napa Tapi lu udah nanyain kabar dia Kalo dia sehat Udah Udah nanyain Sebelumnya Dibalas Sehat Baik-baik aja Karena kan Kadang yang ngejagain gue di rumah sakit Dia Kayak gitu Nah baru-baru ini kan Gue Suka Dia baru-baru ini Dia gak ngejagain gue tuh Aku nanyain kabar Mungkin ada kesibukan kali ya Mungkin gue gak tau Kesibukan apa Tapi yang pasti Pesat Gue SMS Dia gak bales Itu doang Makanya aneh Padahal dia Sering ngejagain Gue di rumah sakit Tapi lu gak nanya sama dia Apa yang dia lakukan disana Yang dia lakuin disana Dia cuma bilang Kalo dia tuh Ada bisnis Yang Dia lagi kerjain Di luar negeri sana Dia cuma bilang kayak gitu Oh Ini dimana lu Makamnya Aneh-aneh-aneh Ada disana Kita bakalan jalan terus Terus turun Kita bakalan ketemu Dengan Makam Bisa dibilang Kembar kali ya Hah Iya Karena Makamnya tuh Kayak Kiri kanan gitu Berarti Ikitan Kali Keluarga Nah Kencang juga dong Kalo Makamnya aja Sampai samping-samping Yang gini Iya Kalau boleh tau Waktu itu Emang Ke novel Sampai Ronal sama Harus Meninggalkan Lu semua Jadi Tempoh hari Kita berlima Oke Buah Nahes Aan Ronald Itu Ngelakuin Sesuatu Hal yang Pengen Dicapai Di kota itu Ya Apa ya Intinya Kita semua itu Pengen Dilihat Dan dipandang Banyak orang Kalo kita itu Penjahat Yang bakal Menguasai kota Jadi Kita bakal Non-smen lah Ke setiap warga Maupun instansi Dengan cara Merampok Dan kita Tidak pernah gagal Dalam hal itu Tapi Di saat Perampokan terakhir The last war Bang besar Aan Sama Ronald Gugur Karena Di saat Kejadian Hal itu Kita Berhasil Kabur Karena Dua orang itu Oh berarti Karena dia Bisa dibilang Ngadang kepolisian Memperlambat Yap Kayak gitu Cuman di akhir Di saat Kita kabur Melewati Pelabuhan Jumkar Naval Kaiser Ditembak Di kepolisian Kalo Bisa dibilang Kayaknya Kaiser ini Kayak mati Suri Bisa dibilang Karena dia Ditembak Tembak Di kepala Pake sniper Cuman Mayatnya itu Buru-buru gue ambil Gue cabut Dengan perahu Yang udah di bawah Jadi Gue keluar naik Dan Kaiser Berobat Dan bisa diselamatkan Sampai sekarang Berarti bisa dibilang Ronald sama Aan ini Gugur Demi Keluarganya Iya Memang kayak gitu Ya bukan Tindakan yang sia-sia Menurut gue Petika laki-laki Udah Mau Melakukan hal itu Terlebih lagi Demi keluarganya dia Salud Selamat sih gue sama mereka Ya kalau mungkin Bukan kanan Dan Ronald ini Kita semua Ya gak bakalan Bisa selamat sih Tapi kenapa selama Lu Ada disini Gue gak pernah Tau lel Makam ini Apa emang Ini Buat Lu Keinget masa lalu Lu yang pahit Atau gimana tuh Ya gue gak bisa Nge-hiss tau Ke anak-anak Gue gak bisa Nge-hiss tau Nge-hiss 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 Kalau bukan karena dia Mungkin Gue bisa mati Dalam last war Kemarin Dan Keinginan Mereka Keinginan Kita Berlima Ya Ngebuat Suatu geng Yang bakal bisa Menguasai kota ini Yaitu Trickster Yang mungkin Sudah tertuju Tapi dibalik itu Ya gue bilang Gue Nggak ngerasa cukup Dengan hal itu Gue bilang Kita Bangun Kembali Yang lebih besar Kalau kita menjadi Mafia yang terkuat Di kota ini Makanya cepat atau lambat Hal itu Mungkin bakal bisa terjadi Now Gue enggak tahu Kapan Kalau misalkan Lu gue Susul Tapi yang pasti Keinginan Siapapun Terlebih Terlebih Anselmbronald Ini Sudah mengorbankan Nyawanya Mereka Gitu kan Gue jadi Kangen Kalau ngeliat makam dia Aku Amat Anselmbronald Yang sabar ya Karena Tenang disana Berasa Kualiatir Gue punya temen-temen Gue banyak keluar Gue ada keluarga Dan gue Punya orang-orang Yang peduli Dengan Gue Maupun keluarga ini Jadi Tenang aja Nggak usah Mikirin kita disini Ini Kenalin An Nalt Ini glitch Orang yang bisa Mungkin dipercaya Di dalam keluarga ini Satu Kehormatan banget Gue bisa dateng Ke tempat ini Untuk bisa Dibilang Ketemu sama kalian Walaupun Secara Nggak langsung Kehormatan bagi gue juga Bisa dipercaya Di keluarga ini Buat Aan Sama Ronald Tenang disana Impian Udah kalian buat Nggak bakal Kita sia-siain Dengan kesempatan Yang ada di kita sekarang Berjanji Kedepannya Gue bakalan Bikin Mimpi kalian ini Jadi Kenyataan sih Dengan kan An Kenal Jadi Nggak usah Nggak usah Kepikiran lah Gue bisa kuat disini Kita bisa kuat disini Tanpa kalian Jadi kalian Tenang-tenang aja Kira-kira Aan denger kita Nggak ya Ronald denger kita Nggak ya Pasti Segala sesuatu Yang kita Ucap Apalagi itu Keinginnya dia Dimanapun dia berada Kondisinya dia sekarang Dia pasti denger Kalau Terlebih Bukan keluarga Terdekatnya mereka Pasti dia Seneng kok Dengan Denger Lu Kabar lu Lagi baik-baik aja Gitu Ah yaudahlah Gue nggak bisa Lama-lama disini Nanti gue terlalu Berlalut dengan Masalah lu Gue Gits Gue mau ninggalin Kalung gue Disini Sebagai janji Gue bakalan Tepatin itu Sampai jumpa Oke, an, renal, kita tinggal dulu Sorry kalau misalkan Gue lama untuk Mampir-mampir ke kalian Karena kita sendiri sibuk Buat nyenengin kalian Oke, kalau gitu Kita pergi dulu ya Gue izin pamit ya, brother Pimpinan kalian Gue usahakan Akhirnya wujud Abis ini mau kemana lo, Blitz? Ya, paling gue Balik lagi di tidur-diduran Di kontrakan lo Gimana, kalau mungkin Ya, gue sedikit kangen Ke launch lama Gue pengen nyobain ada makanan-makanan apa Gue juga lapar Gue bayarin deh Ke launch mana tuh? Sekarang launch-nya udah pindah Ke launch? Iya, ya Desain di source kan Iya, desain di source Gue tau Kan ada beberapa warga Yang harus tau kalau launch itu pindah Nah, gue gatau Tapi makanannya itu ada apa aja gitu Boleh, boleh, boleh Lu sekalian mau nyobain mobil gue gak tuh? Gak usah lah Masa orang sakit Disuruh nyitir mobilnya sih Ya, gue tau lo sakit Tapi jiwa balap lo tuh gak pernah ilang baru dulu Lo pasti tertanam sih Oh iya, satu hal nanti Satu hal yang pengen aku sampein Intinya Jaga memet Baik-baik Jangan sampe Memet Emang tertirat Sampai hukuman mati Nah, itu pesan aku tuh Pasti, pasti Pasti ini juga gagal loh Gue gak bakal bikin dia sampe Terima hukuman mati Sebisa mungkin Gue bakal ngelakuan itu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa